Polisi menggelar rekonstruksi kasus pengeroyokan hingga tewas di Umbul Harjo, kota Yogyakarta. 15 tersangka yang dihadirkan terinspirasi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saat gelaran reka adegan, keluarga korban yang juga menyaksikan sempat kesal bahkan refleks memukul salah satu tersangka. Rekonstruksi dilakukan setelah hampir tiga minggu polisi melakukan pencarian terhadap para tersangka. Terdapat 136 adegan yang dilakukan tersangka saat mengeroyok korban hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, para tersangka melaporkan kejadian yang seolah-olah adalah kasus kecelakaan lalu lintas usai melakukan pengeroyokan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh para tersangka dengan dalih korban kecelakaan. Ini kita melaksanakan rekonstruksi yang setelah hampir tiga minggu kita mencari enam tersangka DPO. Yang terakhir bisa kita amankan empat orang itu sehingga tersangkanya jumlahnya 15 orang. Bahwa 15 orang sudah tertangkap semua. Tertangkap semua yang terakhir itu saudara Wisang, Danu, Erbin, dan Dito. Itu mereka punya peran masing-masing. Nah hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di MU Bucal ini. Kemudian termasuk nanti ke rumah sakit Batesda yang dia membawa korban ke rumah sakit Batesda Lumbu Yangwangi. Dengan gali seolah-olah itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan hasil pemeriksaan, mereka ini terinspirasi kasusnya Vina yang ditiripu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.